Sebanyak delapan pelanggar terjaring operasi PPKM Level 4 di Panjer Denpasar. Pada Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Tim Justisi Kota Denpasar menggelar sidak protokol kesehatan PPKM Level 4. Sidak kali ini digelar di Jalan Tukat Pakrisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Dalam sidak ini terjaring sebanyak delapan orang pelanggar. Kami menjaring delapan orang pelanggar masker. Dua orang didenda karena tak memakai masker, kata Kasatpol PP Kota Denpasar, Idewa Gede Anom Sayoga. Sementara itu, enam orang lainnya diberikan pembinaan. Dalam sidak prokes ini, pihaknya berpedoman pada Peraturan Gubernur No. 46 dan Peraturan Wali Kota No. 48 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disis 2019, COVID-19. Pemberian sanksi berupa denda ini juga sebagai bentuk teguran sekaligus agar mereka yang melanggar selalu mematuhi dan ingat memakai masker. Meskipun penerapan sanksi ini sudah lama namun, hingga saat ini masih banyak yang membandel dan melakukan pelanggaran. Sayoga menekankan, masyarakat yang masih kedapatan melanggar ini memiliki berbagai alasan. Mulai dari lupa membawa masker, bosan pakai masker karena sesak, bahkan ada yang mengaku virus sudah tidak ada lagi, kata Sayoga. Sayoga menambahkan, demi kebaikan bersama seharusnya tak ada yang keberatan dengan aturan ini. Dan jika tak ingin didenda maka harus mengikuti aturan yang ada. Lebih baik mencegah daripada mengobati, katanya. Terima kasih telah menonton!